Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Pera Melita Dengan NEM 1703-699 Jualisan Kimia Fakultas Matematika Lajen Muka Tenggara Baiklah, pada video kali ini Saya akan melakukan percobaan Tentang hidrasi satu utama Dan stabilitas terang Relatif dari Malkena Dengan menggunakan aplikasi Hipergen, dengan hujan yaitu Menentukan kesabilan profit dari Itumer Setifkan Aplikasi Hipergen Pertama, kita akan menggambar struktur Dari satu butena Dengan cara mengambil Menegur Ambil default element Setelah itu, pilih Atom C Setelah itu, tambahkan struktur Dari satu butena Setelah itu, pilih display Setelah itu, ambil display kembali Pilih rendering Pilih bounce and cylinder Setelah itu, ambil menu build Kemudian ambil Head hydrogen and model build Nah, ini adalah Hasil isomer dari Kalau satu butena Kemudian dapat kita Simpan Selanjutnya, kita akan menentukan Kestabilan relatif dari Isomer satu butena ini Dengan cara Tekan menu setup Kemudian ambil semi-entrical Setelah itu, ambil extended huckle Klik ok Setelah itu, ambil setup kembali Kemudian ambil molecular mechanics Kemudian ambil method MMP Klik ok Nah, sebelum kita melakukan penhitungan Kita tekan start lock Terlebih dahulu Untuk menyimpan penhitungan yang kita lakukan Selanjutnya, ambil menu compute Dan ambil geometry optimization Lalu klik ok Untuk memulai penhitungan Tunggu Nah, ini adalah Hasil dari kestabilan relatif dari Satu butena Dengan energi 2,81 Kemudian Tekan stop lock Untuk menyimpan penhitungan Nah, kalau dapat kita simpan Dengan nama Satu Dua Tena Relatif Selanjutnya Kita akan membuat Sombor struktur dari Trans 2 butena Ambil menu Build Kemudian pilih default element Kemudian pilih default element Kemudian ambil menu build Kemudian ambil menu build Ambil Sombor struktur dari Sombor struktur dari Lalu kita akan menentukan Kestabilan relatif dari Isomer Trans 2 butena Dengan menengkap Sombor setup Kemudian ambil Semi empirical Ambil extended vocal Lalu ok Ambil Setup kembali Lalu ambil Melakukan perhitungan Melakukan mekanik Melakukan mekanik Agar metal NN plus Ok Belum melakukan perhitungan Tekan start lock terlebih dahulu Trans 2 butena Lalu klik ok Lalu hasilnya sampai yes Nah ini adalah Hasil dari Kestabilan relatif dari Trans 2 butena Dengan energi 4,234911 Kemudian tekan Tab lock Untuk menyimpan Perhitungan Kemudian file ini Dapat kita simpan Nomor-nomor Trans 2 butena Relatif Relatif Titik lock Baik Untuk Struktur selanjutnya Kita akan Menentukan Struktur dari Dis 2 butena Ambil menu build Ambil Default element Jadi atom carbon Kemudian ambil menu build Kemudian ambil Add hydrogen and model build Nah ini adalah Hasil Isomer Dari Cis 2 butena Simpan file Cis 2 butena Selanjutnya kita akan Menentukan Kestabilan relatif dari Isomer Cis 2 butena Tama-tama ambil Menu set up Ambil Semi and free count Ambil Extended heart count Kemudian set up Kemudian set up Kembali Ambil molecular mekanik Ambil Metode MM plus Setelah Oke Kemudian Tekan Star lock Terlebih dahulu Sebelum melakukan Perhitungan Cis 2 butena 2 butena Semi and free count Selanjutnya Tekan compute Terlebih dahulu Tekan geometry optimization Lalu oke Nah ini adalah Kestabilan relatif Dari Cis 2 butena Dengan Energi 4,23491 Kemudian Stop lock Untuk menyimpan Perhitungan Dan file Kita simpan Dengan nama Cis 2 Butena Baik Untuk Hasil Dari Perhitungan Kita tadi Dapat kita Lihat pada file Yang telah kita simpan Pertama Untuk Satu butena Hasil Hasil dari Kestabilan relatif Dari Isomer Satu butena Adalah Dengan Energi 2,817303 Dan untuk Struktuk Cis Trans 2 butena Energinya Sebesar 4,234911 Sedangkan Untuk Is 2 butena Energi Sebesar 4,234911 Nah itulah Langkah-langkah Menentukan Kestabilan relatif Dari Satu isomer Semoga Bermanfaat Bagi teman-teman Yang menyaksikan Jika terjadi Kesalahan Mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh